Tangis histeris ibu-ibu di Labuan Batu, Sumatera Utara pecah saat mengadang truk tangki Sipio yang akan masuk pabrik. Aksi nekat ini dilakukan sebagai bentuk penolakan beroperasinya pabrik minyak lapas sawit di wilayah tempat tinggal mereka. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keluarga korban kecelakaan emosi di halaman UGD, RSUD Lewiliang setelah gagal meminta bantuan ambulans. Keluarga pasien di halaman UGD, Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mengamuk setelah gagal mendapat fasilitas ambulans rumah sakit pada Kamis pekan lalu. Keluarga naik pitam karena pasien korban kecelakaan ini terlantar berjam-jam akibat ambulans tak kunjung datang. Keluarga mengaku geram karena mendapati 4 unit ambulans rumah sakit diparkir di halaman gudang. Untunglah keributan meredah setelah pasien diangkut oleh ambulans dari salah satu partai. Karena kakinya mentok, pintu tersebut nggak bisa ditutup, karena mobil itu ada jognya dibaut ke bawah, jadi nggak bisa dibuka, kami minta mobil dari pihak rumah sakit. Nah kemudian mobil di rumah sakit itu kan sementara ada. Kalau memang kita harus bayar-bayar. Minggu siang pihak RSUD memastikan insiden itu terjadi lantaran miskomunikasi. Keluarga pasien dianggap menolak prosedur rujukan antar rumah sakit sehingga tidak mendapat fasilitas ambulans. Meski demikian pihak rumah sakit akan mengevaluasi layanan terhadap pasien. Insiden keluarga pasien mengamuk di RSUD Lewili yang terjadi untuk kedua kalinya setelah peristiwa serupa, sempat menjadi viral pada Maret 2022. Ada pun di rantau perapat Labuhan Batu, Sumatera Utara, tangis histeris ibu-ibu pecah saat berusaha menghadang truk tangki di depan pintu perusahaan Sabtu malam pekan lalu. Sambil menangis mereka meminta truk berhenti dan meninggalkan lokasi. Akibatnya kemacetan pun terjadi karena sejumlah truk ini tidak bisa masuk ke area perusahaan untuk mengangkut minyak. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan dan menertibkan keadaan di lokasi, serta menjadwalkan pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan. Senin pagi salah seorang warga yang ditemui di posko penolakan pabrik kelapa sawit menjelaskan, penolakan keberadaan pabrik sawit di tengah permukiman warga sudah lama berlangsung. Supaya CPO-nya itu jangan dulu dikeluarkan, merasakan tidak sesu, karena apabila dikeluarkan mereka akan beroperasi kembali. Selain menyebabkan polusi, warga mengeluhkan lokasi pabrik yang berada persis di sebelah sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia